Jika kita membuka Alkitab edisi Kristen Protestan, maka kita dapat melihat bahwa 3 perempat dari daftar isinya merupakan kumpulan kitab yang disebut sebagai perjanjian lama, yang terdiri dari 39 kitab yang lebih pendek dan dapat dikelompokkan menjadi 4 bagian utama. 5 kitab pertama disebut sebagai Pentatu, lalu diikuti dengan kitab-kitab sejarah, kemudian dilanjutkan dengan kitab-kitab puisi dan diakhiri dengan kitab para nabi. Nah, walaupun susunan ini kelihatannya sederhana, tetapi sebenarnya jauh lebih rumit dan menarik. Susunan kitab dalam satu jilid yang disebut perjanjian lama ini, merupakan tradisi Kristen yang belakangan dikembangkan setelah zamannya Yesus dan para rasul. Dalam tradisi Yahudi kuno, tulisan-tulisan ini masih berbentuk gulungan-gulungan terpisah yang disusun sebagai satu kumpulan dengan tiga bagian yang disebut sebagai Tanak. Tanak merupakan singkatan dalam bahasa Ibrani untuk Torah yang berarti pengajaran, Nevi'im yang berarti nabi-nabi, dan Ketuvim yang berarti tulisan-tulisan. Tanak memiliki kitab-kitab yang sama dengan perjanjian lama protestan, tetapi susunannya berbeda. Torah atau Taurat dapat disamakan dengan Pentatut. Sedangkan kitab para nabi terdiri dari empat kitab kisah sejarah dan lima belas kitab yang dinamai menurut nama nabi-nabi tertentu. Setelah itu, dilanjutkan dengan tulisan-tulisan yang merupakan kumpulan dari berbagai puisi dan cerita. Nah, susunan tiga bagian ini sudah ada sejak zaman dahulu dan disebut-sebut dalam naskah Yahudi kuno seperti gulungan laut mati, kitab kebijaksanaan bin Sirah, bahkan Yesus dari Nasaret pun merucuk kepada ketiga bagian ini. Dan ini dikarenakan susunan ketiga bagian ini terangkai ke dalam komposisi dari gulungan-gulungan itu sendiri. Jika kita perhatikan, maka kita dapat melihat bahwa setiap gulungan dikaitkan dengan referensi silang yang menghubungkan setiap tulisan ke dalam kumpulan besar tiga bagian tersebut. Jadi siapa yang telah bekerja menyatukan semua gulungan ini? Wah, prosesnya panjang. Ada beberapa penulis terkenal yang disebutkan namanya seperti Musa atau Daud. Tetapi sebagian besar penulisnya tidak diketahui namanya. Di dalam Alkitab, mereka hanya disebut sebagai ahli kitab atau para nabi. Di sepanjang sejarah Israel, gulungan-gulungan ini telah disusun oleh beberapa generasi ahli kitab yang telah mengumpulkan banyak kisah dan puisi dari waktu-waktu sebelumnya. Lalu menggabungkannya ke dalam satu komposisi yang lebih besar dan akhirnya menyatukannya ke dalam kumpulan gulungan kitab yang disebut sebagai tanah. Dari tulisan-tulisan dalam kitab Masmur dan kitab para nabi, jelas terlihat bahwa para ahli kitab ini sangat percaya pada pimpinan roh Allah di sepanjang pengerjaannya. Sehingga melalui perkataan manusia, Allah dapat berfirman kepada umatnya. Itulah sebabnya mereka sangat menghargai tulisan-tulisan ini. Mereka mempelajari dan menyusunnya menjadi satu kesatuan. Kita tidak tahu kapan persisnya proses ini selesai. Tetapi kira-kira di sekitar abad-abad terakhir sebelum zaman Yesus. Secara keseluruhan, tanah menolong kita untuk memahami sejarah Israel sebagai nubuatan yang mengungkapkan tujuan Allah untuk menyelamatkan seisi dunia. Meskipun kita tidak bisa mendapatkan penjelasan rinci tentang seluruh isi tanah dalam satu video ini, namun kita bisa memperoleh gambaran secara umum tentang inti dari seluruh gulungan kitab ini. Taurat diawali dengan Allah menciptakan dan memberkati sebuah tempat tinggal yang sangat besar, yaitu dunia yang sangat baik. Kemudian Allah mempercayakan dunia ini kepada ciptaannya yang mencerminkan gambar Allah, yakni manusia, atau dalam bahasa Ibrani, Adam. Allah menunjuk manusia untuk memerintah atas dunia ini sebagai raja dan ratu atas ciptaannya. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah mereka mempercayai hikmat Allah untuk bisa membedakan yang baik dan yang jahat, ataukah mereka menentukan sendiri mana yang baik dan yang jahat buat diri mereka? Nah, ada makhluk lain yang tinggal bersama-sama manusia, yaitu si ular yang misterius. Si ular yang memberontak melawan sang pecipta dan menipu manusia, sehingga mereka dengan bodohnya memberontak terhadap kemurahan Allah. Akibatnya, manusia terpisah dari Allah. Sumber kehidupannya dan mereka dibuang dari taman yang penuh berkat itu sehingga mati di padang belantara yang ganas. Dari sana, umat manusia terus tersebar dan menetapkan sendiri mana yang baik dan yang jahat, sehingga mereka makin memburuk dengan cepat. Mereka membangun kota-kota yang dipenuhi dengan kekerasan dan benindasan, yang semuanya menjadi dasar berdirinya sebuah kota yang disebut Babel, tempat di mana orang-orang meninggikan diri sendiri menjadi seperti Allah. Nah, sekarang, jalan cerita utama dari seluruh Alkitab sudah kelihatan. Allah ingin memberkati dan memerintah atas dunia ciptaannya melalui manusia, tetapi sekarang manusialah yang menjadi masalahnya. Manusia berada di bawah pengaruh si jahat. Mereka menjadi bodoh, icik, dan merusak diri sendiri. Namun ini semua menjadi awal dari solusi Allah. Kita butuh manusia yang baru. Jadi Allah berjanji akan mendatangkan manusia baru yang tidak akan tunduk pada si ular. Bahkan ia akan meremukkan si ular, tetapi juga diremukkan olehnya. Dari sini, kisahnya berlanjut dengan menelusuri garis keturunan yang dijanjikan kepada seorang pria dan wanita, Abraham dan Sarah. Allah mempercayakan kepada mereka berkat Allah yang sama dengan yang diberikan kepada manusia pertama. Jadi mereka meninggalkan Babel menuju ke tanah yang baru yang menyerupai taman yang Allah janjikan bagi keluarganya. Berikutnya adalah kisah mengenai keluarga Abraham. Tiga generasi, Abraham, Isaac, dan Yaakub. Dilanjutkan dengan dua belas anak laki-laki. Dan kita sangat berharap pada mereka sampai akhirnya kita melihat kisah keluarga mereka yang hancur dan berantakan. Mereka berbohong, menipu, dan hampir membunuh satu sama lainnya, belum lagi skandal seksnya. Tetapi apa yang bisa kita harapkan setelah kisah di taman Eden? Mereka hanyalah manusia biasa. Pada akhirnya, keluarga Abraham dibuang ke Mesir. Semua kegagalan dalam keluarga Abraham ini menjadi latar belakang yang suram dibalik momen-momen yang indah dalam kisah tersebut. Allah tetap setia pada umatnya. Ia bahkan memberi mereka sebuah janji yang abadi yang disebut sebagai perjanjian. Dimana Allah akan menyelamatkan dan memberkati seluruh umat manusia melalui mereka. Bagaimana caranya? Belum begitu jelas. Tetapi keluarga Abraham berada dalam kondisi yang terbaik ketika mereka beralih dari rencana mereka yang egois. Dan mulai mempercayai janji Allah dengan iman yang sangat kuat. Dan sejak itu, keluarga mereka makin bertambah banyak. Pada akhirnya, mereka diperbudak di Mesir dan kita mulai mengenal satu lagi karakter utama dalam Taurat, yakni Musa. Allah mengangkat Musa untuk membebaskan orang-orang Israel dan membawa mereka ke sebuah gunung dimana mereka semua dibawa ke dalam suatu perjanjian dengan Allah. Mereka diberi 613 hukum dalam perjanjian ini yang merupakan perdoman untuk menjadi manusia baru yang akan dengan setia menjadi saksi Allah bagi dunia ini. Dan Musa menjadi perantara dalam perjanjian ini karena ia memang luar biasa. Ia adalah nabi yang terutama yang menyampaikan firman Allah kepada bangsa Israel. Ia adalah seorang imam yang mewakili bangsa Israel di hadapan Allah. Ia bahkan disebut sebagai seorang raja yang memimpin dan membebaskan bangsa Israel pada saatnya. Namun seiring berjalannya kisah dalam Taurat, orang-orang Israel mengalami kegagalan besar. Mereka melanggar perjanjian dengan Allah, bahkan Musa memberontak melawan Allah. Bahkan di akhir Taurat, Musa menubuatkan bangsa Israel akan terus mengalami kegagalan bahkan sampai saat mereka kembali ke tanah perjanjian dan mereka sekali lagi akan berakhir dalam pembuangan. Namun Musa berharap Allah akan memenuhi janjinya untuk menyelamatkan bangsa Israel. Suatu hari nanti Allah akan membereskan kegagalan mereka dan menyembuhkan hati mereka yang egois sehingga mereka bisa sungguh-sungguh hidup dan mengasihi Allah. Dan kemudian matilah Musa. Nah, kalimat-kalimat terakhir dalam gulungan kitab ini sangatlah mengejutkan karena kita akan mendengar dari ahli-ahli kitab yang menyusun tanah dari sudut waktu yang maju ke depan. Mereka merenungkan kembali kisah Musa dari sudut pandang mereka dan menyatakan bahwa dalam sejarah Israel Nabi seperti Musa tidak akan pernah ada lagi. Wah, aku berharap seorang Nabi, Imam, Raja yang seperti dia akan datang lagi. Dari sini kita beralih ke bagian Nefi'im yang terdiri dari dua kumpulan. Yang pertama, Nabi-Nabi awal. Empat narasi tentang kisah bangsa Israel di tanah perjanjian yang diceritakan oleh para Nabi dari sudut pandang di masa depan. Pada awalnya, semua berjalan dengan baik di bawah kepemimpinan Yosua. Kita tahu bahwa ia menjadi pemimpin yang sukses karena ia seperti Musa dan selalu merenungkan kitab suci siang dan malam. Tetapi akhirnya, Yosua pun mengalami kegagalan. Inilah awal dari kejatuhan bangsa Israel yang panjang dan menyakitkan menuju kehancuran. Tepat seperti yang telah diperkirakan oleh Musa dan dalam kisah di Taman Eden. Kebanyakan kisah ini berfokus pada kegagalan para raja, para nabi, dan imam-imam Israel. Bagaimana mereka telah berbohong, menipu, saling membunuh, dan menyembah berahlah. Pada dasarnya, kisah ini mengulangi kisah kegagalan dan para leluhur mereka tetapi lebih lama dan lebih mengerikan. Namun ada titik terang, di mana Allah menegaskan kembali janjinya untuk memberkati seluruh umat manusia melalui seorang manusia baru, yaitu seorang raja dari garis keturunan Daud. Dan kita dapat melihat beberapa kisah seperti Daud atau Salomo yang mengalami saat-saat seperti Abraham ketika mereka mempercayai Allah. Tetapi ini tidak pernah bertahan lama. Dan tahukah Anda, keturunan Abraham akhirnya kembali ke tempat di mana mereka berasal, yaitu ketika mereka ditaklukkan dan dibuang ke Babel. Tetapi ingat, seluruh kisah ini diceritakan oleh para nabi dari sudut pandang di masa depan. Jadi mereka tahu pembuangan ini bukanlah sebuah akhir. Sehingga mereka menyusun kisah masa lalu Israel ini sebagai penunjuk kepada pengharapan mereka di masa depan. Ketika Allah membebaskan umatnya dari Babel, ia akan mengirimkan seorang raja baru yang seperti Musa dan Daud dan Salomo pada saat mereka masih setia. Sebenarnya inilah yang menjadi inti dari bagian kedua dari Nefi'im, yaitu nabi-nabi berikutnya. Ada tiga tulisan panjang dan dua belas tulisan pendek yang terkait dengan nabi-nabi tertentu, yang memang sengaja disusun untuk mengingatkan kita akan tiga plus dua belas leluhur sejak kitab kejadian, yang kisah kegagalannya juga mengandung benih-benih pengharapan di masa depan. Gulungan kita para nabi ini memiliki banyak referensi silang yang menghubungkannya dengan kisah dalam kitab Taurat dan para nabi, dan kemudian melanjutkan kisahnya lebih jauh. Tugas nabi-nabi Israel adalah menjadi seperti Musa dengan menuduh Israel lama atas kegagalan dan kejahatan mereka, dan juga memperingatkan mereka akan ganjaran yang terus membayang-bayangi mereka, yaitu hari Tuhan, yang akan berakhir dengan kekalahan dan pembuangan di Babel. Tetapi para nabi juga berjanji bahwa Allah punya tujuan untuk memurnikan umatnya dan menciptakan kembali Israel yang baru yang setia seperti Abraham. Mereka akan hidup dalam perjanjian yang baru dengan Allah di bawah pemerintahan penguasa yang dijanjikan itu, yang digambarkan sebagai Musa yang baru, tetapi dipanggil dengan nama Daud. Ialah yang akan memulihkan berkat Allah bagi seisi dunia. Bagian akhir dari Nefi'im ini sama seperti Taurat. Dengan adanya catatan dari ahli-ahli kitab Tanak yang merenungkan kembali seluruh kisah sampai saat ini dan mendorong para pembacanya untuk menantikan kedatangan seorang nabi baru yang seperti Musa, yang mereka sebut sebagai Elia. Ia akan mengabarkan kedatangan Allah Israel yang akan memurnikan dan menyelamatkan umatnya. Dari sini, kita beralih kepada bagian ketiga dan yang terakhir dari Tanak, yaitu Ketufim, yang berisikan kumpulan gulungan yang beragam. Masing-masing gulungan terhubung kembali dengan topik-topik utama dalam kitab Taurat dan para nabi dan dikembangkan lebih lanjut menggunakan referensi silang yang sangat rinci. Misalnya gulungan kitab Masmur diawali dengan dua puisi yang selaras dengan bagian awal dari kitab Taurat dan para nabi. Dalam Masmur Pasal yang pertama, kita akan bertemu dengan orang yang benar, yang digambarkan sebagai Yusua yang baru, seorang pemimpin sukses yang merenungkan kitab suci. Ia seperti seorang raja yang dijanjikan oleh Musa dan seperti pohon kehidupan yang abadi di Taman Eden. Masmur Pasal 2 kemudian memperkenalkan sosok ini. Dialah raja yang dijanjikan, anak Allah dari garis keturunan Daud, yang akan mengalahkan kejahatan di antara bangsa-bangsa dan memulihkan berkat Allah bagi dunia. Dan seterusnya, gulungan kitab Masmur mengajarkan kepada umat Allah bagaimana mereka harus berdoa saat mereka sedang menantikan pengharapan di masa depan ini. Lalu ada juga gulungan kitab-kitab hikmat yang membahas beberapa pertanyaan yang paling sulit dari kisah yang ada dalam kitab Taurat dan para nabi. Nah, kitab Amsal terdengar seperti Musa yang berbicara dalam kitab Taurat. Percayalah kepada Allah, tetap setia dan taat, maka engkau akan memperoleh kedamaian dan keberhasilan. Tetapi kemudian ketika pengkotba dan Ayub mengingat kembali sejarah bangsa Israel yang berliku, mereka berkata, Ya, kami sudah mencoba, tapi tidak semudah itu. Ketiga kitab ini secara mendalam berbicara tentang apa artinya hidup dengan bijak di dalam dunia Allah yang baik, tetapi seringkali membingungkan. Dua kitab terakhir dalam tanat memberikan masukan yang sangat penting. Gulungan kitab Daniel melihat kembali sejarah panjang kegagalan dan penderitaan bangsa Israel sebagai pintu pengharapan yang istimewa menuju masa depan baru bagi dunia. Suatu hari nanti, manusia baru yang dijanjikan dalam kitab Taurat dan para nabi akan datang. Ia akan ditindas oleh niat jahat manusia yang menyerupai binatang, tetapi Allah akan membela dia dan membangkitkan dia untuk memerintah atas dunia dengan kuasa Allah. Dan akhirnya, gulungan kitab Tawarik menceritakan kembali seluruh kisah dalam tanat mulai dari awal hingga kembalinya bangsa Israel dari pembuangan. Penulisnya berfokus pada janji Allah kepada Daud, yaitu tentang seorang raja di masa depan yang akan menyatukan kembali umat Allah di Yerusalem baru dan akan membawa berkat Allah bagi bangsa-bangsa. Baris terakhir dari gulungan kitab Tawarik ini telah dipadankan dengan tulisan-tulisan penting dari seluruh kitab Tanak. Kalimat ini terus memberikan pengharapan untuk akhirnya bisa kembali dari pembuangan dengan datangnya seorang Israel yang disertai oleh Allahnya sehingga ia bisa pulang ke Yerusalem dan memulihkan Yerusalem yang baru. Dan demikianlah akhir dari kisah ini. Tanak merupakan kumpulan dari gulungan kitab Ibrani kuno yang disusun secara terencana dan penuh keagungan. Tulisan yang beragam dari sepanjang sejarah Israel ini telah dirangkai menjadi satu kesatuan kisah yang menceritakan tentang janji Allah bagi bangsa Israel dan bagi seluruh umat manusia. Tulisan-tulisan ini dibuat untuk dibaca dan direnungkan sepanjang hidup kita karena perkataan manusia yang luar biasa ini mencerminkan hikmat Allah dan pengharapan akan masa depan yang masih relevan sampai saat ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!